Hai, welcome back to my channel Di video kali ini Aku bakal review cat rambut Jadi ini pertama Kalinya aku cat rambut Deg-degat banget, dan cat rambut sendiri Lagi, nekat banget Ini, maaf, belum mandi, belum apa-apa Emang niatnya tuh Cat rambut sambil mandi Cat rambutnya aku pake Liss Ini tuh produk Jepang Dari Kau Bacanya Liss atau Liese, entahlah itu Pokoknya ya, kalian cari aja Liese gitu, ini tuh Bukan cat rambut yang pake Kues gitu, jadi ini tuh tinggal Kayak ramas aja, ada foamnya Nanti foamnya tinggal kalian balurin Di rambut, katanya sih gitu Tapi aku juga belum coba, ini aku akan coba Ini aku pilih warna yang Milk Tea Brown Ini coklat yang agak Terang, tapi masih natural Aku belum berani pake warna yang kayak Kayak ungu atau merah gitu, takut kayak Sapu gitu ya, sadar diri aja muka Begini gitu kan Ini isinya tuh ini Isinya ada sarung tangan Buat nanti Balurin foamnya Ke rambut Terus ada Ini Solutionnya Ada dua Solutionnya tuh ini Sama Ini sama ini Jadi nanti Yang ini Dituang kesini Terus Diputer 5-6 kali gitu Jangan dikocok Terus nanti Tinggal Pasang ini Terus kayak sampo aja gitu Nanti kita balurin ke rambut Gampang kan Katanya sih gitu Cuman aku juga belum coba Nanti setelah aku coba Aku akan Review Dan kasih testimoninya Dan aku akan kasih liat Hasilnya seperti apa di aku Dan yang bagusnya lagi Dia juga kasih Conditioner Jadi biar rambut kita Nggak kering dan nggak rusak Jadi setelah Ngecat rambut Nanti kita Tinggal pake conditionernya Nah ini Warna asli rambut aku ya Jadi hitam dan agak kecoklatan Kita liat setelah pake Cat ini Bakal jadi gimana Bye guys Wish me luck Hai guys Welcome back Ini hasil rambut aku Yang udah dicat Pake Lies bubble foam tadi Hasilnya kayak gini Tadi kan sebelumnya rambut aku Hitam kecoklatan gitu ya Sekarang udah Coklat banget ini Tapi tuh aku yang kurang ahli Kali ya Untuk balurinnya Kayaknya Ini Atasnya ya Coklat banget Tapi bawahnya nggak Mungkin tadi aku Foamnya kebanyakan di atas kali ya Yang bawahnya kurang gitu Jadi Lebih banyak di atas coklatnya Ini coklat banget Tapi Bagian lainnya tuh Nggak terlalu Bawahnya hitam Kayaknya ini Aku yang kurang ahli aja sih Dipakeinnya Tapi oke lah Warnanya keluar Tinggal aku aja Yang harus lebih ahli Dalam Memakaikannya gitu Biar rata semuanya Terus aku minta maaf banget Nggak bisa kasih tutorial Waktu aku pakenya tadi Karena tadi aku udah coba Di kamar mandi Dan Kameranya kena air Jadi maaf banget guys Aku Paling aku akan kasih Testimoni aku aja Warna oke Keluar Ini Coklat gitu Sesuai dengan Kotaknya Terus Bau agak Menyengat Cuman Menurutku Nggak semenyengat Kalau kita Cat rambut Di salon gitu Walaupun aku Belum pernah Cat rambut Langsung di salon ya Tapi waktu aku ke salon Dan ngeliat Misalnya sebelah aku Ngecat rambut Itu bau banget kan Dan si Liss Bubble Foam ini Memang baunya Menyengat Tapi nggak semenyengat Kalau kita ke salon Terus pakeinnya gampang banget Nggak usah Seperti cat rambut lain Yang mesti pake kuas Satu-satu gitu Ini cukup Kayak keramas biasa Jadi tinggal Ambil foamnya Di tangan Jangan lupa Pake sarung tangan Terus tinggal Dibasuh Terus tinggal Diaplikasikan Ke rambut Dan make sure Rata ya guys Jangan kayak aku Dan nggak bikin Rambut kering Dan rusak Karena tadi dia udah kasih Conditionernya juga Jadi jangan lupa Pake conditionernya Setelah Ngecat Dan dibilas Dan dibilas shampoo Jangan lupa pake conditionernya Ini jadinya halus banget Kayak abis di smoothing Kayak abis krimbat Gitu Ini halus banget jadinya Dan wangi Padahal tadinya Sebelum ngecat tuh Aku takut Rambutku jadi bau banget Gitu Ternyata ini wangi banget Oh ya Dan Liss Bubble Foam ini Nggak bikin perih di kulit Aku tuh tadinya udah was-was Karena kulitku super duper sensitif Apalagi rambut Pernah aku salah shampoo Itu udah gatel Jadi aku tadinya Agak was-was Pake cat rambut Tapi setelah dicoba Dia nggak bikin kulitku perih Nggak bikin gatel Dan fine-fine aja gitu Tapi emang sih Sebelum kalian pake cat rambut Di kotaknya tuh Pasti selalu ada warning Salah satunya Untuk tes sensitivitas kulit dulu Sebelum pemakaian Jadi nanti kalian Pakein dulu Di tangan Atau di kulit kepala gitu Untuk tes apakah Kulit kalian Alergi Kulit kalian Bereaksi terhadap produk tersebut Kalau setelah tes sensitivitas itu Kulit kalian bereaksi Entah perih atau getel Jadi jangan dipake dulu Cuman dibandingkan cat rambut Yang ada di supermarket Ini emang a bit pricey Ini harganya sekitar Rp115.000 Aku beli di Shopee Nanti linknya aku taruh Di kolom deskripsi Tapi walau agak pricey Menurutku se-worth it itu Untuk dicoba Karena pakenya gampang banget Dan hasilnya bagus Warnanya keluar Dan aku akan repurchase lagi Untuk warna lain Atau kalau kalian punya Rekomendasi cat rambut Yang simple Gampang dipakai Selain si list ini Boleh banget Comment di bawah Aku nanti bakal coba Karena ini pertama kalinya Aku coba cat rambut Dan aku excited banget Untuk coba cat rambut lainnya Thank you very much for watching Semoga review aku berfaedah Buat kalian yang lagi Cari cat rambut Atau kalian yang pengen Tau si list bubble foam ini Seperti apa See you on the next video And bye 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 selamat menikmati